Intro Prihatin dengan pemilih pemula yang belum mengetahui cara untuk pencoblosan jelang pemilihan umum April 2019 mendatang, sebuah sekolah swasta di kawasan Gedangan Sidoarjo, Jawa Timur mengadakan simulasi pencoblosan yang diikuti oleh seluruh siswa yang telah berusia 17 tahun dan memiliki EKTP. Pada simulasi kali ini petugas tak hanya diperankan oleh guru dan siswanya, namun juga hingga pelajar asing asal Belanda yang memerankan sebagai pengawas pemilu. Alhasil, para pelajar asing ini bukan hanya menjadi pengawas, namun malah justru turut belajar proses pencoblosan. Puluhan siswa pun antusias dengan adanya simulasi ini. Mereka mengaku baru tahu akan memilih calon presiden dan wakilnya, dan tidak tahu kalau akan memilih wakil rakyat yang akan duduk di legislatif. Dari debat-debat capres kan sudah, kita kan sudah debat capres dua kali ya, paling enggak kita sudah punya pandangan lah siapa yang bisa kita pilih. Terus dengan adanya simulasi kayak gini tadi, adanya semakin mengerti apa? Semakin mengerti siapa sih, selama ini kan kita hanya tahu tentang siapa yang mau presiden lah, yang mau dicoblos. Tapi dengan adanya simulasi seperti ini, kita bisa tahu juga siapa wakil daerah yang kita bisa mau coblos atau bisa kita coblos. Tahu? Dari mana tahun? Tahu, karena setiap empat tahun sekali kan, eh empat tahun lima tahun, lima tahun sekali, itu kan pasti ada pemilu, dan kebetulan tahun ini benar-benar lagi fungsi banget pemilunya. Tahu dari media sosial atau dari mana? Ya, pasti dari media sosial. Udah tahu siapa yang ingin pilih? Udah, udah tahu dong. Kebetulan udah ada simulasi dari tahun ke tahun juga kan dikasih tahu, terus juga harusnya ada simulasi juga yang bikin kita tambah, gimana caranya, gamblos dengan baik dan enggak. Pihak sekolah sengaja menggelar simulasi ini untuk turut berpartisipasi menekan tingkat golongan putih. Khususnya yang terjadi pada pemilih pemula yang cenderung acu-ta'acu dengan keadaan politik di Indonesia. Edukasi kali ini kita terapkan untuk kelas 11 dan kelas 12, karena pada tahun ini mereka termasuk dalam golongan pemilih pemula, di mana pada usia seperti ini mereka biasanya cuek, enggak ngereken. Nah, pada kesempatan kali ini kita berikan edukasi, bukan untuk siapa yang dipilih, tapi bagaimana cara memilihnya. Jadi untuk menyusahkan dan mengaplikasikan hak suara mereka. Itu sih yang kita terapkan saat ini ke kelas 11 dan kelas 12. Pada dasarnya, setiap anak 17 tahun ke atas seperti ini ya, mereka memiliki sifat kritikal tingginya tinggi. Jadi ada sorotan-sorotan tertentu yang mereka punya. Cuman kalau cuek dan acunya itu mungkin karena mereka tidak tahu. Jadi oleh karena itu, kenapa kami berikan materi ini di sini, harapan kami dengan mereka tahu, mereka juga tetap peduli. Hingga proses penghitungan suara-suara yang telah dicoblos oleh para siswa ini, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 unggul satu suara dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Dari Sido Arjo, Tim Liputan, GRTV Dari Sido Arjo, Tim Liputan, dan wakil presiden nomor urut 2. Sido Arjo, Tim Liputan, dan wakil dan wakil puluh.